Hai pengetesan SPWM sebelum dikirim bonus kit inverter jadi disettingkan sekalian untuk SPWM nya dan juga inverternya dikirim dari sini sudah di testing dan sudah diuji beserta kit inverternya semua sudah diuji ujinya ada uji konsleting atau uji tegangan ini uji konsleting AC error kemudian nanti hidup lagi beberapa saat konsleting AC lagi error hidup lagi beberapa saat konsleting sudah kemudian daya harusnya daya dulu baru konsleting tapi ini saya balik artinya tidak terletus Oke load beban 1722 kipasnya sudah auto saat dibebani dia hidup lebih kencang ini standby fan juga nanti kalau bebani atau suhunya naik kipasnya juga berputar lalu testing Oya kita lihat mosfetnya ini ada 24 mosfet tipenya HY5608 speknya lebih tinggi dari HY4008 juga harganya harganya lebih tinggi oke sudah Hai bagus ini terilai-rilai sudah kenceng Hai nanti dikirim sudah terpasang SPWM nya jadi enggak saya lepas kecuali yang a Hai posisinya agak riskan kalau dikirim jadi saya lepas ini enggak perlu dilepas karena sudah kuat Hai jadi enggak perlu cari-cari lubang untuk memasukkan itu Oh iya cek arus standby nya ini multimeter nya oke harus tempe pada kabel plus 0,5 turun terus semoga turun Hai lagi umpun 04044 dikali tegangan baterai 48 volt 48,8 jadi berapa watt saya tidak bisa menyirah-nyirah Hai kalau dikabel geronya 0,24 ini kalau dikabel plusnya 0,55 entah kenapa saya belum tahu nanti dianalisa kenapa kabel ground dan plus beda tapi kita ambil yang paling tinggi 0,55 eh 0,44 Hai sudah menghandle voltmeter Hai ini suhunya itu dingin sekali saya suka apa tidak ada getaran Hai suhunya rendah untuk mousepad idlenya kecil oke menunya menu-menu saya tekan tombol menu disini tahan bisa juga di LCD pencet menunya tapi saya pencet di SPWM aja karena takut tangan saya tervideo jadi kurang enak ya inverter of itu 46 disini kembali ke PLN kemudian inverter on kembali ke inverter lagi di tegangan 50,5 jadi ATS nya tadi berpindah sekarang udah berpindah lagi trigger ATS kemudian in of discharging batas akhirnya 44 ketika PLN tidak tersedia inverter dapat membackup dan menghabiskan baterai sampai 44 kemudian baru protect ini proteksi tegangan berlebih jadi off di 60 ini kalibrasi baterai aja menyesuaikan dengan multimeter dengan tegangan real di baterai di LCD kemudian ini auto on 3 detik jadi kalau sudah protect inverter mati kemudian dia hidup otomatis dalam 3 detik bisa juga di off kalau di off nanti ini enggak nyala nyalanya besok kalau udah dipencet menunya atau di saklar on header fan ini kecepatan kipas saya turunkan dia akan mati ini set oke mati kita hidupkan lagi naikkan naikkan kecepatan naik terus tambah kenceng kalau ada suara noise menging di kipas itu tinggal beri elko aja di power fan nya nanti hilang elko 47U atau 100U kemudian buzzer ini alarm ketika terjadi alarm bunyi kemudian ini bisa juga dimatikan tadi kalau terlalu mengganggu 9 hybrid menunya bisa inverter only jadi enggak bisa sinkronasi dengan PLN ATS nya nggak dipakai kemudian hybrid ini bisa sinkron ATS nya dipakai chargernya juga hidup kalau UPS untuk backup aja jadi PLN priority kalau mati lampu langsung berpindah ke inverter standby on supaya trafonya hidup terus jadi saat berpindah sistem UPS dia enggak ada jeda kalau di off nanti ini ada jedanya tiga detik yang disetting tadi baru baru on charger relay charger 48 ini relay charger nya ada di sini nanti bisa dilihat bawahnya tulisannya kita balik charger of 50 temperatur charger ini suhunya yang terpasang di sensor suhu sensor suhunya dimana ada di sini oke ini ini saya cepat-cepat karena durasi memory kamera udah mau habis 14 external fan untuk menghidupkan dengan relay eksternal ini ada relay salah satunya ada relay eksternal fan bisa diatur limit watt nah misalkan kalau kita mau pakai inverter nya di 2000 aja nanti dia akan protect di 2000 dan langsung ATS memindah beban ke PLN dan kembali ke inverter lagi ketika sudah setengah dayanya atau seribu watt kalau di 5000 berarti di 2500 nanti kembali lagi ke inverter ini kesensitifitas konsulating tadi mau lebih sensitif atau enggak ini udah paling sensitif setelah menu selesai dia merestart oke sekian untuk pengujian semoga tidak ada kendala di lapangan lancar kalau ada kendala hubungi saja ke nomor WA saya akan saya beri konsultasi gratis sekian terima kasih oke